Halo semuanya Jumpa lagi di Pilam Channel Di video kali ini Saya akan membahas tentang Ini tanaman sayuran Sawi putih teman-teman Jadi ini tanaman sayur putih Bukan slobor ya Kalau slobor yang besar-besar Ada di video saya Jadi ini sawi putih teman-teman Kayak gini Dia rasanya enak kayak caisim Jadi kayak setinggi caisim Kayak gitu Setinggi sawi manis gitu Ini kayak gini Ini ada dua bedeng Dia disebar gini Sampai tinggi gitu teman-teman Jadi enggak dicabut lagi Langsung disebar dari biji Ini warnanya hijaunya Ijau muda Beda sama sayuran yang lain Agak hijau tua Kayak gitu teman-teman Nah ini Sawi Sawi putih kayak gini teman-teman Ini bukan Yang membesar Ini cuma tinggi Pokoknya mirip sekali Daun caisim Kalau orang Taiwan sering buat masak Huntun Campuran huntun gitu Bangsit rebus gitu ya teman-teman Tuh Luar biasa sekali Ini subur ya Ini sebentar lagi dipanen teman-teman Ini cepat Ini cepat sekali nanam Ini cepat tumbuh Tinggi ya Ini di Indonesia juga bisa Kalau daerah panas Juga ditanamin sawi Kayak gini bisa ya teman-teman ya Ini bukan sayuran musim dingin Jadi ini kebetulan Karena di Taiwan lagi musim dingin Dingin banget Sampai kayak di kulkas Tapi sawi tetap hidup kayak gini teman-teman ya Ijo nya itu hijau kayak pucuk Daun pisang Jadi hijau sekali Ini manis enak sekali Di sayur teman-teman Wosen-wosen Sama jamur putih itu ya Jamur apa namanya Yang putih kecil-kecil itu teman-teman Yang satu ikut-satu ikut Gerombol-gerombol Bulat tinggi gitu ya Tira-tira setinggi Dua jari gitu ya Ini teman-teman lihat Tadi ini ada dua bedeng Bedengannya tapi Gede sekali teman-teman Jadi ini dua bedeng Ada dua meter gitu ya Ada gulmanya di pinggir-pinggir nih Gulmanya kayak gini Dicabut gini Tuh ada yang udah besar kayak gini Daunnya teman-teman nih Ada yang agak lebar Dia lemes banget Renyah ya Ini Sawi ini tuh Renyah gampang patah gitu ya Ini Harus hati-hati sekali Ngikatnya Kalau orang yang mau jualan ya teman-teman Nah ini gulmanya ini Ini gulmanya Tuh jadi hijau nya luar biasa sekali Ini biasanya orangnya tuh Tiap pagi disini Panen terus setiap kali teman-teman Ini tanahnya gak luas Tapi ditanam Setiap hari tuh panen terus Jadi orang-orang ini juga Kayak ya teman-teman Dia punya mobil Punya apa Maksudnya itu Karena rajin Karena ulat gitu Karena hemat itu Hemat adalah pangkal kaya teman-teman Tapi kita hidup di dunia Bukan sekedarannya Mencari uang ya teman-teman Mencari amal kebaikan Kasih Sama Orang-orang yang sangat membutuhkan Kalau saya Keluarga saya itu Semua juga Orang-orang gak punya Masih 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 banyak kekurangan Nah ini Ini sawi putih Ini ada di Taiwan Luar biasa Ini subur sekali Di ropek ini daunnya Ini langi banget Ini buat masak mie Cepat sekali ya teman-teman Sepet Masukkan air mendidih Langsung diangkat Suburnya luar biasa Ada dua meter Teman-teman kesana Dua bedengannya gede Jadi ini bikin lahan yang lembut Bikin lahan halus Udah gitu terus Disebar aja bijinya Langsung tumbuh Jadi gak usah dicabut lagi Terus Ditanam lagi Emang bisa besar Tapi tanamannya itu Banyak yang stress Jadi merugi ya Lebih jelas stress Ini bagian disini Disini udah Udah lebar-lebar Kayak gini nih Teman-teman nih Nih Yang udah lebar Kayak gini Jadi daunnya kayak gitu Sawi putih ya Sekali lagi Bukan selobor teman-teman Sawi putih Di Indonesia udah banyak ya Luas sekali Ijo sekali Sampai ke sana Teman-teman Dua meter Kesamping Panjangnya Kira-kira Berapa ya Empat meteran Gitu-gitu Lima meter Kira-kira Empat-lima meter Ijo Wah ijo Ijo nya itu Beda sekali Tuh Amat sayuran-sayuran Lain Jadi sayuran lain Itu Ijo nya Kayak gini Nah ini Juga sayuran Teman-teman Tinggi Tuh Kayak gitu Kira-kira Teman-teman Sayuran Sawi Sawi putih Nah ini Gangnya aja ya Ini ada Paritnya gitu Gangnya itu aja Dia Turunkan itu Bijinya Dia tumbuh Sawi teman-teman Tuh Tumbuh sawi Jadi gangnya Enggak bisa Buat jalan Ngambilnya Dari depan Kira-kira Begitu Tanaman Sawi putih Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video kami Selanjutnya Bye-bye